selamat menikmati dan nikmat waktu luang dimana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat mata, nikmat semua nikmat yang ada dalam diri kita ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita kita tidak dapat membalasnya mau seberapapun kita punya uang mau seberapapun kita punya harta emas dan lain sebagainya tidak akan dapat membayar nikmat yang Allah berikan karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar rizki yang sangat banyak sekali dan tanpa perhitungan Allahu Akbar teman-teman sekalian kita semua ini hanya sementara di dunia ini ya kan bentar lagi kita akan mati bentar lagi kita akan dipendam di tanah Masya Allah Allahu Akbar dan apa yang sudah kita persiapkan di dalam kehidupan kita ini berapa umur kita 30, 40, 50, 70 tahun berapa tahun yang kita siasiakan ya berapa banyak usia kita ini yang kita siasiakan tidak mengerjakan apa yang diperintah Allah malah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah yaitu kemaksiatan Allahu Akbar berbanyaklah kita beristighfar Nabi Muhammad S.A.W. bersabda di dalam hadisnya Ya ayuhannas tubuh ilallah fa inni atubu ilallah fi yaumin mi'atamarat wahai manusia bertawabatlah kepada Allah sesungguhnya aku bertawabat kata Rasulullah dalam sehari ya seratus kali Rasulullah S.A.W. beristighfar di dalam sehari seratus kali apalagi kita yang berlumuran dosa Rasulullah S.A.W. sudah maksum ya diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah S.A.W. sedangkan kita siapa yang memberi jaminan kepada kita bahwasannya dosa kita semuanya diampuni tidak ada maka daripada itu lakukan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W. setidaknya kita seratus kali beristighfar kepada Allah S.A.W. dan manusia di dalam dunia ini semuanya akan merasa rugi sebagaimana difirmankan oleh Allah S.A.W. di dalam Al-Quran Demi masa kata Allah di dalam Al-Quran sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali siapa kecuali orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman ini beriman kepada Allah lurus hatinya kepada Allah menyatu kepada Allah S.A.W. ya beriman kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam rukun rukun iman dan yang beramal salih senantiasa melakukan amal perbuatan baik dan selanjutnya adalah mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran jadi saling menasehati watawasawbilhaq menyampaikan kebenaran ya saling memberikan memberitahu kepada orang-orang wah ini benar yang diperintahkan Allah dan ini yang dilarang oleh Allah S.A.W. serta berpesan-pesan ataupun menasehati watawasawbi sobisab tentang kesabaran jadi apabila kita dalam kehidupan kita dalam diri kita ada iman dan juga kita beramal salih dan juga berpesan kepada apa namanya orang-orang tentang kebenaran berdakwah seperti itulah istilahnya dan yang terakhir adalah berpesan juga nasihat untuk senantiasa sabar dengan segala ujian yang Allah berikan nah itulah orang-orang yang beruntung itulah orang-orang tidak akan merugi di akhirat Allahuakbar oke guys disini ada sebuah request daripada teman-teman sekalian dari facebook ini guys yaitu sejarah kata melayu dan bahasa akadi di irak oleh profesor dokter solehah yakub nah langsung saja kita tonton videonya let's go Allah kris dan tanja guys mashaAllah terbaik openingnya saya profesor dokter soleh yakub saya produk ataupun keluaran universiti islam antarabangsa tak khosru saya specialization saya dalam bidang falsafah nahu arab dan pemikiran linguistik sebelum saya menerangkan siapakah orang melayu kita perlu tahu bahawasanya bagaimana muka bumi semenanjung Malaysia ataupun tanah melayu pada ketika dulu kita berdasarkan kepada dapatan yang kita dapat daripada geological approach bahawasanya alam semenanjung tanah melayu ini tenggelam pada tahun 6000 6000 tahun yang silam jadi kalau kita ingat di situ 6000 tahun ia bersamaan dengan banjir besar Nabi Nuh ya jadi maksudnya di sini kalau berdasarkan kepada kenyataan itu ataupun bukti kajian itu alam melayu ini banjir besar Nabi Nuh itu berlaku di seluruh dunia maka benarlah apa yang disebut dalam kitab-kitab tafsir ya ia berbeza dengan apa yang disebut dalam modern writing scholars dia berbeza modern writing scholars mengatakan ianya di di tanah arab sahaja ok back kepada soalan melayu itu tadi apabila kawasan di semenanjung melayu ini tergelam maka hanya muncul adalah pulau-pulau sebab itu kita dapati dalam merah maha wangsa dinamakan pulau serai disebut pulau pulau serai pulau kerengga kerana sepanjang bajaran titik wangsa itu yang muncul sebagai pulau itu kawasan yang agak tinggi sebab kawasannya dipenuhi air dan kawasan yang paling banyak dipenuhi pada ketika itu ialah di kawasan Tioman 5,900 meter ini ada dalam kajian berbalik kepada bagaimana pula ada manusia ataupun orang menetak di situ sebenarnya sebelum itu sudah ada orang sebelum 9,000 BC itu 6,000 tahun dahulu sudah ada orang menetak di sini berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh Graham Tergoode Prof. Graham Tergoode dalam bukunya 2,000 years of the language of the Chamek language 2,000 years of the Chamek language dia memberitahu bahawa sebenarnya sudah terdapat manusia yang dikatakan homo sapien itu mendiami gua-gua di sekitar Kedah di selatan Thailand di Patani di Kelantan bahawa sebenarnya mereka itu adalah manusia tetapi mereka berbadan kecil dan dinamakan hobiian hobiian jadi just itu di mana ke orang Melayu istilah Melayu itu mengikut kajian saya ialah orang yang datang ke tempat tinggi ataupun orang yang menetap penempatannya di tempat tinggi perkataan Ur itu adalah tempat tinggi dan bila kita buat kajian lagi dia ada kaitan dengan wilayah Ur di Iraq wilayah Ur di Iraq kalau anda melihat kepada peta-peta yang bagi wilayah Iraq itu dia ada itu adalah wilayah yang muncul sesudah banjir besar Nabi Nuh AS dan Ur itu kenapa dikenali sebagai Ur kerana di situ terdapat zigurat zigurat itu ialah satu bangunan dia macam piramid dan di situlah diletakkan kubur Raja-Raja Purba dan di Ur itu juga Nabi Ibrahim AS berasal asal Nabi Ibrahim AS adalah dari Ur Nabi Ibrahim dari Ur epik gamish itu daripada Uruk dia ada Ur Uruk Lagash Kish Syurupak dan Dilmun banyak lagi kawasan-kawasan yang kita tak dengar dah sekarang ya itu justru orang Melayu ini ialah apabila Nabi Ibrahim AS telah memerintahkan dua orang anak baginda iaitu Medan dan Medan ini terdapat banyaklah kitab-kitab tafsir saya boleh sahkan itu bahawasanya diminta datang ke kawasan timur jauh seolah-olah dia kena pergi balik ke tempat mak dia dan kita faham bahawasanya Medan-Medan ini hasil daripada pernikahan Nabi Ibrahim AS dengan Keturah siapakah Keturah Keturah merupakan wanita campah wanita campah dan jika kita Google Nantrang itu dulunya adalah Keturah namanya Keturah tetapi nama Keturah itu bukannya nama asal nama asal beliau adalah Imtali Binti Yakfur ini disebut dalam tahun hari Imtali Binti Yakfur ataupun Anmuthah ada yang mengatakan namanya Anmuthah tetapi beliau sampai ke Palestine pada ketika itu melalui pelayanan orang-orang Phoenician maka pendeta-pendeta Taurah pada ketika itu menamakan beliau adalah Keturah Keturah ini di dalam bahasa Ibrani bermaksud Bakhur dalam bahasa Arab Bakhur bermaksud Kayu Gaharu ini disebut dalam Jawad Ali Prof. Jawa Ali menyebut benda itu dan ada dalam catatan itu Allah sebab itu kita boleh tahu oh maksudnya adalah Khaturah itu Bakhur Bakhur dalam bahasa Melayu adalah Kahru ok apabila baginda Ibrahim alaihissalam pada ketika itu sibuk dengan melayan Ismail kan dia kawasannya jauh-jauh antara Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Ishaq di Palestine Nabi Ismail itu di Makkah dan apabila wafatnya Sarah alaihissalam maka Ishaq meminta baginda berkahwin dengan Khaturah Ishaq Khaturah masa itu menjadi pembantu kepada Siti Sarah menjadi pembantu dan meminta berkahwin dengan baginda Ibrahim alaihissalam dan pada ketika itu juga Siti Hajar sudah meninggal Allah Siti Hajar meninggal dulu kemudian Siti Sarah apabila Siti apabila berkahwin maka melahirkanlah enam orang termasuk milian-milian itu tadi dan apabila diarahkan itu saya back tadi sekarang kita masuk kepada yang asal ini apabila diarahkan ke ke timur jauh itu maka apa yang dikatakan oleh dua beradik tadi Ayah Anda Ayah Anda ini mengantar kami ke tempat yang jauh ke tempat yang kami tidak biasa ke tempat yang banyak benda-benda asing bagi kami yang benda-benda yang liar kenapa kami yang dihantar kenapa Ismail dan Ismail bersama kamu itu disebut dan kita tak tafsir maka apa yang Ibrahim jawab Nabi Ibrahim jawab Nabi Ibrahim jawab itu yang diarahkan oleh itu yang diarahkan kamu pergilah ke sana kamu ajarlah orang-orang di sana tentang ilmu yang kamu dapati di sini dan mereka yang menerima ilmu kamu itu akan menjadi umat terbaik penduduk bumi yang terbaik karena di kalangan mereka akan terpilih menjadi raja itu yang disebut oleh Nabi Ibrahim saya boleh tunjuk dalam Atabari ok jadi berdasarkan kepada kenyataan ini maka Median-Median datang ke sini dan ketika dia datang itu saya sebagai seorang pengkaji dia mesti melalui Sungai Batu disinilah bermulanya sejarah Sungai Batu saya sudah berbincang dengan Prof Mokta dan beberapa orang lagi daripada Sungai Batu untuk tembus ke Teluk Siam ada dua sungai daripada Sungai Batu untuk ke ke Tanah Merah Kelantan ada satu sungai maknanya ada tiga sungai dan sungai itu besar lima kali lebih besar daripada sekarang sebab itu kapal-kapal besar boleh lalu di sana melalui jalan itu Allah ya jadi dua sungai ini tembus ke Teluk Siam sekiranya anda membaca buku yang ditulis oleh Western Scholars sebelum 2017 anda tidak akan dapati bahawasanya sungai-sungai besar ini telah melalui Sungai Batu 2007 ya guys Western Scholars akan menulis kapal-kapal akan melalui kerah kapal-kapal akan melalui takwapa mereka tidak menulis tentang laluan Sungai Batu ini sebab pada waktu itu kajian Sungai Batu oleh Prof Mokta belum lagi terhasil kajian Sungai Batu terhasil 2017 jadi daripada sini berlaku pelayaran besar-besaran kita maklum tadi itu 6,000 BC 6,000 BC airnya besar airnya tinggi jadi dia punya kapasiti untuk kapal belabuh belayar itu meriting punya kawasan itu tinggi kemudian bila masa dia sampai ke sini 2,000 BC kalau 2,000 BC air sudah surut sikit tidak sebesar yang pertama itu tadi jadi daripada sini kita dapati bermulalah episod yang kita nanti-hentikan iaitu bagaimana pula hubungan wakil daripada median-median itu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sini sebab itu perkataan ur yang digunakan malah itu adalah orang ur itu tinggi orang tinggi itu disebut dalam kitab-kitab dalam bahasa akadi tulisan akadi bukan tulisan hebro kalau kata tulisan hebro dia ambil sesudah itu tulisan asal adalah dalam tulisan Mismaria dia bukan dalam tulisan Sanskrit bukan dalam tulisan Greek dan sebagainya dia mesti dalam tulisan Mismaria itu adalah tulisan yang diiktiraf oleh ahli sejarah dunia bahawasanya tulisan paling awal atas dunia ini ialah daripada Epik Gelgamish ini kitabnya Epik Gelgamish Malhamah Gelgamish lebih kurang 4,000 4,000 BC diiktiraf oleh Profesor Tahar Bakir dan ia bukan bahasa Sanskrit justru kita maklum disini bahawasanya akan ada satu isu besar disini apakah bahasa di Sungai Batu pada ketika itu Allah 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 Muhammad sangat-sangat bagus sekali disini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Shulihaya Wow ini ilmuwan dari Malaysia bagaimana asal kata daripada Melayu dan bahasa Akkadir di Irak jadi bisa dikatakan keturunan Nabi Ibrahim itu dikirim oleh Nabi Ibrahim ke Melayu ataupun ke Semenanjung seperti itu guys ya Allahu Akbar ini sangat bagus sekali ya kita akan mengikuti mungkin lebih lanjut Profesor Dr. Shulihaya Akub ini untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana asal-usul daripada manusia di zaman dahulu yang mana banjir setelah Nabi Nuh alaihissalam seperti itu guys ya wow oke sangat-sangat bagus sekali guys Allah waakbar Allah waakbar oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe dan jangan lupa untuk follow juga di Profesor Dr. Shulihaya Akub di Facebook mungkin ada Youtube saya kurang tahu mungkin nanti kita akan cari tahu juga terima kasih saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati